Sepele tapi mematikan, ini gejala struk ringan. Penyakit struk adalah salah satu dari penyakit kardiovaskular setelah penyakit jantung yang paling mematikan. Dan secara otomatis penyakit ini menjadi momok bagi manusia modern. Karena memang dampak dari struk tidak hanya mati rasa atau lumpuh saja tapi juga dapat mengakibatkan kematian. Seseorang baru akan dinyatakan terserang struk jika terjadi penyumbatan total di pembuluh darah. Dan satu-satunya solusi adalah dengan melakukan tindakan operasi. Tapi sebenarnya, ada gejala struk ringan yang seandainya terdiagnosis lebih awal maka tindakan pengobatan akan semakin cepat dilakukan. Transien ischemic ataktia adalah gejala struk ringan yang sangat mirip dengan gejala struk berat. Gejala tersebut meliputi rasa lemah atau mati rasa di satu sisi bagian tubuh Anda. Seperti pada bagian wajah, lengan, atau kaki. Anda juga mengalami kebutaan atau penglihatan ganda pada salah satu atau kedua mata Anda. Rasa pusing yang hebat terjadi mendadak tanpa penyebab yang jelas, dan seringkali membuat Anda kehilangan keseimbangan. Kemampuan lisan Anda mendadak mengalami penurunan dan tak jarang Anda mengalami kesulitan untuk memahami perkataan orang lain. Gejala dari struk ringan ini umumnya hanya terjadi selama beberapa menit, sebelum pada akhirnya akan meredah dengan sendirinya dalam waktu paling lambat satu jam. Sehingga kebanyakan orang akan menganggapnya seperti angin lalu. Penyumbatan pembuluh darah akibat struk ringan ini pun masih bersifat partial sehingga tidak sempat mengakibatkan kerusakan berarti pada organ dan jaringan tubuh Anda. Padahal walaupun tidak menimbulkan dampak kesehatan yang fatal, struk ringan tetap tidak boleh dianggap sepele. Terjadinya struk ringan berarti proses penyumbatan pembuluh darah tengah terjadi di dalam arteri Anda. Kalau dibiarkan saja, maka sumbatan tersebut akan bertambah semakin besar sehingga mengakibatkan penyumbatan total. Bertambahnya penyumbatan pembuluh darah itu sendiri dipicu oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah faktor genetik. Jika di dalam silsilah keluarga Anda ada anggota keluarga atau kerabat yang pernah mengalami tia atau bahkan struk, maka besar kemungkinan Anda akan terserang gejala struk yang sama. Faktor U alias usia juga turut berkontribusi terhadap resiko Anda terserang struk ringan. Bagi Anda yang berusia di atas 20 hingga 55 tahun awasilah gaya hidup Anda sendiri. Pabila Anda pernah mengalami tia paling tidak sekali, maka resiko Anda terkena struk akan meningkat sebanyak 10 kali lipat. Faktor lain yang juga turut berpengaruh adalah faktor kondisi kesehatan. Penderita kolesterol tinggi dan tekanan darah tinggi sudah jelas memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terserang struk ringan, apalagi struk berat. Penderita diabetes dan obesitas juga beresiko besar terserang struk ringan karena deposit lemak kolesterol di dinding pembuluh darah arteri. Gaya hidup yang Anda lakukan selama ini juga bisa mengakibatkan Anda terserang struk ringan lho. Pembentukan gumpalan darah yang menyumbat pembuluh darah disebabkan oleh kandungan nikotin yang terdapat di dalam rokok. Selain itu rokok juga dapat mengakibatkan peningkatan produksi lemak kolesterol jahat yang nantinya akan memperburuk penyumbatan pembuluh darah. Terima kasih telah menonton!